Lagi-lagi karena tak bisa menahan emosi, aksi arogansi di jalan raya kembali terjadi. Layaknya kobo jalanan, seorang pria bersenjatakan donkrak, merusak mobil, dan mengenai pengendara di jalur wisata Gronggong, Cirebon, Jawa Barat. Membabi buta, bersenjatakan donkrak, pengundi mobil putih merusak mobil pengendara lain di jalur wisata Gronggong, Cirebon. Meski di lerai, aksinya malah makin menjadi. Gak cuma menghancurkan mobil korban, pelaku dan dua rekannya juga menganiaya korban saat turun dari kendaraan. Aksi koboy jalanan yang viral di media sosial itu langsung dilaporkan korban ke polisi. Kurang dari 24 jam, petugas meringkus pelaku di rumahnya di Indramayu. Saat digelandang ke Mapolres, Cirebon, pelaku masih bisa cengar-cengir. Tapi begitu ganti baju oranya, gaya sangarnya berubah. Para pelaku dari arah kuningan dan korban juga dari arah kuningan menuju turun ke bawah. Kemudian ketika di perjalanan, mereka saling menyalip. Kemudian terjadi saling mengejar. Kemudian pelaku menyetop kendaraan korban. Kemudian para pelaku memukul korban. Kepada korban, selaku saya pelaku, minta maaf yang sebesar-besarnya, ya inginlah dimperingankan gitu, diringankan. Minta maaf boleh-boleh saja, tapi gak akan ada asap kalau gak ada api. Aksi arogansi sang koboy jalanan kini berbuah jerat hukum, hingga maksimal 9 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.